Akan dilaporkan karena sering umbar kemesraan, Fuji, santai aja. Farhad Abbas belakang ini tengah sibuk melayangkan berbagai macam sindiran kepada keluarga Haji Faisal. Yang terbaru, kuasa hukum Dodi Sudrajat itu berencana akan melaporkan anak bungsu Faisal, Fujianti Utami, karena terlalu sering mengumbar kemesraan dengan Tarik Halilintar. Mendengar pernyataan dari mantan suami Nia Dhaniati itu Fuji menanggapinya dengan santai dan menyebut pihak yang tidak suka dengannya juga memiliki hak untuk membuat laporan terhadapnya. Santai aja, yaudah haknya mereka, kata Fuji saat ditemui, di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022. Di Tuding menjadi kerap mengumbar kemesraan dengan Tarik Halilintar saat liburan bersama, Fuji menegaskan jika waktu liburannya itu merupakan buah dari kerja kerasnya selama tujuh bulan terakhir. Aku selama tujuh bulan kerja-kerja tiap hari, kapan lagi aku liburankan, kutur Fuji. Fuji juga menegaskan jika ia juga berhak bahagia dengan salah satunya adalah dengan berlibur. Aku juga berhak bahagia, pungkasnya. Sekadar informasi, dalam sebuah konferensi pers beberapa waktu lalu, Farhad Abbas berencana untuk melaporkan Fuji. Adik bungsu Bibi Andriansyah itu diduga kerap menampilkan kemesraan dan menjadikan cucu Dodi Sudrajat, Galaskai, sebagai bagian dari konten dalam media sosial miliknya. Artinya kita akan laporkan, nanti kita akan lihat apakah hanya sekedar teguran atau ada celah pidana melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, tegas Farhad Abbas.